Hai ngapain ini malu tukang duduk aja mau selamat aja sebentar Bawah usah disini juga mau kebagian orang lagi Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wasalli Padres apa yang kita sombongkan di dunia ini mbak Tidak ada kita ini enggak ada apa-apanya sebagai manusia Apa yang harus kita sombongkan semua ini yang hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa nggak usah takut sama saya Kak Saya cuma mumpah duduk aja disini Bukan duduk aja maksud hat aja sebentar Bawah usah disini ganggu kebagian orang aja Saya bukan orang jahat kota Saya disini jauh dari lombok tengah Dari barang-barang rosokan buat makan Adalah saya dapat hidup kilo per hari Perkiranya itu seribu Buat makan aja nggak cukup mbak Boleh nggak saya dulu sebentar disini mbak Hai ngapain Ngapain Apa saya dulu disini Ngapain Bu curhat aja sebentar Bentar aja Bola cerita Bola cerita Bentar aja Bentar aja Saya jauh dari keluarga mbak Makanya saya sering ingin curhat aja Boleh kenalan dulu biar enak gitu Mbak Gue tawa lu saya lucu ya Lucu saya ya Iya lu Insyaallah kalau mbak saya ini orang baik kok Saya ini bukan orang bergerak Boleh nggak saya minta itu Makanannya Mbak 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 Cuat sekali mbak ya Boleh nggak saya minta makanan itu Nggak di respon Mbak Mbak Boleh nggak saya minta ini mbak Ha Mbak Ya Allah Mbak Mbak Boleh nggak saya minta ini mbak Haper Hawusan dari tadi Wiling-wiling mbak Tadi baka masukan Sibuk sekali mengharapin ini Boleh gak saya minta ini kak? Kak Boleh gak saya minta ini? Bukan takut sama saya sih Kapal saya kak ini Terus saya makan dari tadi kak Kak Jawab papa Salam juga ya Harum ketenang saya Jangan takut sama saya Mungkin gara-gara penampilan saya kakak-kakak ini takut sama saya Gijik sama saya Kakak masih bersyukur punya pakaian yang bagus Banyak orang di luar sana kak Butuh makam Ingin punya pakaian yang bagus Sedangkan Saya mbak Masih pakai pakaian kayak gini Ingin saya punya pakaian kakak yang bagus Kak Astagfirullah Kita sama-sama Saudara Saudara si agama Saudara muslim Kak Kalo gak apa jawab kak? Jauh sekali kak kak ini Kak Astagfirullah Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khatai Astagfirullah Minal khatai Minal khatai Kita ini sama-sama umat Nabi Muhammad Kita sama-sama harusnya menghargai mbak Bersama muslim Nabi Muhammad S.A.W Mbak Beliau memperjuangkan agama kita Berkat beliau Kita bisa hidup Sampai sekarang ini Berkat perjuangan beliau Kita bisa menikmati dunia ini mbak Kadang kita sebagai umat muslim Sebagai umat Nabi Muhammad Kita gak pernah bersalawat kepada beliau Bersalawat pun kita tidak hafal Apalagi mau selawat Sedih sayang mbak Zaman sekarang sibuk aja Sibuk Main hapi Selawat gak pernah Selawat jarang Coba mbak Kita renungin sedikit mbak Bersalawat lah kepada Nabi Muhammad S.A.W Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi wa sallim Allahumma salli Ala Muhammad Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi wa sallim Rabbi Fanfa'na Bibarakatihim Wahdiinalhusna Bihurmatihim Rabbi Fanfa'na Bibarakatihim Wahdinalhusna Bihurmatihim Wahdinalhusna Allahumma salli Alaihi wa sallam Kak Tangan lupa bersalawat ya Kepada beliau Muhammad S.A.W Karena kita sebagai umatnya Kadang melakukan filaf Tapi kita gak pernah sadari itu Kakak ini Masih Sekolah atau kuliah Berempat kuliah Apalagi kakak Alhamdulillah Masuk dunia Perkuliah Masuk perguruan tinggi Seharusnya kakak itu Sering-sering bersalawat Orang tua kita itu Melahirkan kita di dunia ini Mengharap anak yang akan lahir adalah anak yang berpakti kepada orang tuanya Dan selalu menurut kepada orang tuanya Dan selalu mentaati perintah Allah SWT Yang melakukan sunnah-sunnah nabi Tidak sebagai anak mbak Gak pernah tidak pikirkan sedikit pun Orang tua kita itu rela Panas-panasan Kemudian hujanan Bagi-bagi udah Ke sawah Bawa cangkul ke sawah Buat siapa? Buat anaknya Buat kuliah Biaya yang kuliah anaknya Orang tua kita itu mbak rela Gak beli apa-apa Rela gak beli apa-apa Buat anaknya Biar bisa Kelihatan anaknya itu cantik Ganteng Tapi kita sebagai anak Gak pernah kita pikirkan itu Kadang kita sering melawan sama orang tua Kadang kita sering Ngebohongin orang tua Kadang kita sering ngebentak-bentak orang tua Orang tua kita itu menganggap sebagai teman kita sendiri Gak pernah kita hormati kedua orang tua kita Kita keluar kesana kesini gak pernah ini sama orang tua Orang tua capek-capek cari uang buat anaknya Kita sebagai anak gak pernah pikirin itu Kita minta uang Mak Pak Minta uang beli lipstick Minta uang beli untuk Krim Apalah segala itu Dikasih sama ibu dan bapak kita Padahal ibu bapak kita itu Capek-capek cari uang buat kita Cukup hargai ibu bapak kita Hormati ibu bapak kita Berapa bahagianya mereka Sejak kita kecil dulu Sebelum kita lahir Digendong sama ibu kita Sembilan bulan sepuluh hari Setelah kita dilahirin oleh ibu kita Diazarin sama bapak kita Lalu Dikasih asih sama ibu kita Digendong kesana kesini Setelah digendong Semakin besar Diazarin untuk jalan Minta beli mainan Dikasih diturutin Tapi sampai sebesar kita ini Masih aja Durhaka sama orang tua Orang tua itu rela Gak makan enak-enak Nabung buat siapa? Buat anaknya Biar anaknya itu bisa menjadi Anak yang sukses Anak yang soleh-soleh Coba renungkan sedikit Coba kita berpikir sedikit Semakin hari Orang tua kita itu Mukanya semakin keriput Umurnya semakin berkurang Hubanya semakin bertambah Kalau kita temuin bapak ibu kita Kalau kita pulang nanti Yang kita temuin adalah Dia lagi terbaring sakit Di rumah Tapi kita gak pernah peduli Sebagai anak Orang tua kita sakit terbaring Cuek aja Tapi giliran-giliran kita Yang sakit di rumah Dimanjain sama orang tua kita Bahkan disuapin Tapi kita sebagai anak Gak pernah pikir ini Sedikitpun Ya Allah Tuhan kami Ampuluh dosa-dosa kami Ya Allah Yang sering berhak Sama orang tua kami Terbanyak istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terbanyak mohon maaf Pada Allah subhanahu wa ta'ala Terbanyak salawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Coba kita renungkan sedikit Coba Kita berpikir sedikit Kita udah dewasa Orang tua kita itu Mengharapkan Anak yang akan lain adalah Anak yang berbakti Yang bisa saling menghargai Sama muslim Sama agama Tapi Kadang kita Gengsi aja yang kita tinggikan Sama teman-teman kita Kita temuin Bapak Ibu bapak kita Sedang disawangkan Kita gengsi Akuin bahwa itu Ibu bapak kita Ibu bapak kita Semakin hari Semakin lemes Umurnya berkurang Tedaganya berkurang Dia kecapekan Kita gak pernah Tapi gak pernah pikirin Kecapekan karena apa Buat biaya kuliah Anaknya buat biaya Untuk ilmu Anaknya Astaghfirullahalazim Allah Berbanyak salawat juga Kepada Nabi Muhammad S.A.W Kita ini bakalan mati Seperti firman Allah S.W.T Dalam Al-Quran Setiap orang-orang yang bernyawa Pasti akan merasakan Yang namanya kematian Pasti akan merasakan yang namanya kematian Tidak ada Tidak ada Kita ini gak ada apa-apa nya Sebagai manusia Apa yang harus kita sombongkan Semua ini hanya milik Allah S.W.T S.A.W.T 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 Kita itu dipanyakan umurnya S.A.W.T 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 Semoga dipermudah segala urusannya S.A.W.T Boleh gak kita angkat tangan Sama-sama Kita berdoa S.A.W.T 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 Tuhan kami, Allah Tuhan kami Tuhan maaf ya Allah Berikanlah rezeki yang halal Yang barakah pada orang tua kami Allah, amin Allah Sama-sama Hormati di orang tua kita ya Selagi masih hidup gitu ya Saya pergi dulu ya mbak ya Bukan takut sama saya kak Saya ini bukan orang jahat kak Saya ini udah biasa dibituin sama orang-orang Biasanya kakak saya disini tuh Disiram, pakai air, didampar Pernah disini kak Kita ini kan Sama-sama manusia lagi gitu kan Allah aja memuafkan hambanya Apalagi kita sama-sama manusia lagi gitu kan Pernah melakuin filab gitu ya Tapi kita berdoa lah Biar kita itu menjadi anak yang soleh-soleh lah ya Yang berguna Bagi orang tua kita Saya pergi dulu ya kak ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum